Gaji bulan ini tidak sesuai yang kuterima dengan yang ada di menu transaksiku. Kenapa demikian? Kalian masih ingat dulu, setiap bulan ada monet massal. Pertama, monet massal langganan. Kedua, menyusul monet massal bonus. Yang terakhir, menyusul monet massal in-stream. Itu setiap bulan lho. Monet massal langganan terjadi mulai tanggal 1 bulan 2. Monet massal bonus terjadi tanggal 1 bulan 3. Monet massal reels terjadi tanggal 1 bulan 4. Jadi di akunku dunia all shop, kebetulan aku pemulihan dismonet. Tanggal 1 di bulan 5, dismonetku pulih. Iklan reelsku dipulihkan. Kebetulan tanggal 1 di bulan 4, semua di tahun ini ya weh. Tanggal 1 di bulan 4, aku lulus monet bonus. Aku juga tidak nyangka, lulus monet bonus. Lalu, aku manfaatkan monet bonus itu. Karena aku terangkan ya kan, semakin banyak like, semakin banyak komen. Apalagi membagikan, maka kita akan dapat cuan lebih banyak. Dolar lebih banyak. Jadi kebetulan gini weh. Kita perlihatkan satu persatu tampilanku dari kedua menu akun perbankan milikku. Karena kebetulan aku menautkan kedua bankku. Yaitu BCA dan BRI. Kebetulan gini. Oke. Kebetulan gini. Untuk bank sentral AC aku, untuk BCA aku, aku tautkan itu iklan instrimku di anak medan. Iklan instrimku di anak medan. Kalau bank BRI ku, aku tautkan dengan monet langganan, monet bintang, monet bonus di anak medan. Yang aku bahas sekarang di dunia all shop. Di dunia all shop, aku mendapatkan monet bonus. Monet bonus. Itu aku mendapatkan monet bonus itu 124 USD di bulan keempat. 125 lah kita genapkan. Karena 124,83 sekian. Oke. 125 USD aku dapatkan selama satu bulan. Yang artinya akan dibayarkan di bulan lima. Di bulan ini. Tetapi itu gak aku terima. Karena aku hanya menerima uang. Karena aku hanya menerima pembayaran dari kedua bankku hanya 950 USD. 950 USD. Yang pertanyaanku ialah, kenapa monet bonus tidak dimasukkan? Masih bertahan di proses. Tidak dibayarkan. Sudah? Nah, lalu pertanyaanku begini lagi. 950 USD sebenarnya bukan itu total penghasilanku. Penghasilan itu hampir 1.200 USD dari dua akun. Anak medan dan dunia all shop. Masa aku hanya mendapatkan sering 950 USD. Yang kalau dikalikan ialah, yang kalau dikalikan ialah harga dolar berapa bulan ini? Tanya dulu Google. Sekitar 15.800. Sudah? Berarti yang gajiku yang masuk bulan ini hanya 15 juta. Yang harusnya hampir 18 juta. Nah, pertanyaanku untuk semua. Siapa kalian yang mendapatkan monet massal bonus yang dapat mencapai 100 USD tapi tidak dibayarkan? Adakah kalian seperti itu? Nah, karena perhitunganku ialah, jika tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan 4, maka akan dibayarkan di tanggal 20 atau 22 di bulan ini. Di bulan 5. Artinya begini lagi, berapapun penghasilan kita di bulan 4, itu akan dibayarkan bulan 5. Berapapun penghasilan kita bulan 5, akan dibayarkan di bulan 6. Kalau gajian itu antara. Antara tanggal 22 sampai 25. Ya? Nah, tetapi aku tidak menerima uang hampir yang perhitunganku secara kalkulator. Karena aku buka menu transaksi itu sekitar hampir 1.200 USD. Yang kuterima hanya 950 USD yang kalau diuangkan dengan rupiah hanya sekitaran 15 juta rupiah. Lalu, kemanakah hasil, kemanakah hasil monet bonus massal kemarin? Yang kudapatkan 142 USD, lalu aku di bulan ini juga diperpanjang hingga 60 hari. Kubuka rincianku, aku mendapatkan sudah hampir 120 USD, karena masih tersisa waktu 8 hari lagi. Pertanyaanku untuk semuanya balik lagi. Adakah diantara kalian yang monet bonusnya mencapai 100 USD tapi tidak dibayarkan? Dalam proses selalu, malah tidak ada sebuah kesalahan. Kenapa diproses selalu? Kenapa yang lain sudah dibayarkan? Iklanku dibayarkan, bintangku dibayarkan, langgananku dibayarkan. Hanya monet bonus yang ditahan di proses judulnya. Apakah kalian ada? Apakah kalian ada seperti aku? Oke? Yuk, komen di bawah. Check it out. Salam Limbong Anak Menang.